Intro Terkuaknya praktek menjual diri di jagad raya selebritis memang memberikan cap hitam bagi para penghibur tanah air. Setelah deretan ini siang nama sejumlah selebriti wanita plus-plus beredar luas di dunia maya, kini sejumlah nama manajer artis pun terseret dalam pusaran bisnis hitam tersebut. Salah satu manajer artis yang juga santer dikabarkan berbisnis esek-esek adalah Tata Lim. Manajer dari artis bela sofi ini disebut-sebut gemar menawarkan artis asuhannya ke sejumlah pria hidung belang. Lantas bagaimana kebenaran hembusan kabar tersebut berikut pengakuan Tata Lim kepada mata kamera CumiCamp. Dari zaman dulu juga memang itu budaya yang sudah tidak pernah hilang, yang tidak akan hilang sampai sekarang ya. Ini memang sudah melekat di hati kehidupan dunia ini. Saya sangat selektif sekali memilih di telepon saya untuk berteman di telepon saya. Kecuali kalau orang talent, anak media, ataupun orang-orang I.O. daerah yang tahu nomor telepon saya. Jadi tidak pernah terjadi saya menawarkan artis atau yang konotasinya negatif itu tidak pernah. Sama sekali tidak pernah, alhamdulillah. Kalau saya mau berjalankan seperti itu, saya tidak punya mental. Saya tidak punya mental saya untuk menjadi seperti itu, menjadi mucikar itu saya tidak punya mental. Memang saya dikenal karena saya dipanggil bintang tamu jadi mucikari, itu untuk film. Saya pernah jadi main film jadi mucikari perannya. Sehingga sekarang ada insiden seperti ini, saya jadi tercover both side lagi gitu loh. Tapi itu dalam peran. Tapi kalau untuk kehidupannya saya tidak punya mental. Tak menampil pernah jalankan profesi mucikari, namun Tata Lim menyebutkan profesi tersebut hanya dilakukannya demi kebutuhan di sebuah layar lebar. Meskipun tawaran menjual tubuh artis, hasuhannya kerap mampir kepadanya dari sejumlah pihak tadi kenal. Namun Tata Lim mengaku tak tergiur dengan faktek jual kehormatan bermilai puluhan hingga ratusan juta rupiah itu. Dengan gamblang, Tata menyebutkan bahwa prostitusi di kalangan artis memang sudah lama menjamur di lingkungan kerjanya. Namun Tata mengaku tak ambil pusing dengan para selebritis dan manajer artis yang gemar merauh pundi-pundi rupiah dengan cara instan. Apalagi pula yang berkah itu jauh lebih beda. Saya banyak melihat juga yang dulu-dulu ya, mereka dulu pernah begitu, masih susah aja tuanya. Jadi buat apa? Buat dosa gitu loh. Cari hidup yang ada penuh dosa, ngapain kita harus menjual orang, jadi dosa mencari kerja yang halal. Apa yang ada, itu rezeki kita buat makan, itu rezeki kita. Jujur, saya bukan munafik ya, karena gini, saya melihat ya, seperti pemberitanya digadang-gadangkan, dengan punya 200 orang dari kategori artis, model, dan lain-lainnya, dengan angka yang fantastis sekali, 80-200 juta, sekian-sekian, saya melihat kok, maaf kata gitu ya, kok masih susah aja. Itu yang tersangkanya kan mesti tinggal di rumah susun, saya dengar-dengar informasi gitu ya. Artinya, apa yang kita kerjakan secara halal itu lebih bagus gitu loh. Ya saya gak pungkirin, di lingkungan ini semuanya ada gitu loh. Tapi saya, ya sekedar tahu untuk diri saya, karena apa yang tidak saya lihat depan mata saya, saya tidak pernah mau mengucapkan, karena takut fitnah. Jadi apa yang saya tidak melihat, saya tidak mau berburuk sangka juga, karena saya pikir, ya itu urusan masing-masing lah gitu, urusan dia gitu loh. Toh, semuanya lu masuk surga juga gak ngajak-ngajak gue, lu masuk neraka juga gue, oh gak ikut ya kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.